Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga pada sehat-sehat semua ye. Di kesempatan kali ini, kelompok AYE akan membahas tentang 8 ikon kebudayaan Betawi nih. Simak terus ye sampai videonya kelar. Yang pertama ada Ondel-Ondel. Ondel-Ondel merupakan salah satu kesenian khas Betawi yang memiliki filosofi sebagai lambang kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, berani, tegas, jujur, dan anti-manipulasi. Namun, sebelum dikenal sebagai kesenian khas Betawi, Ondel-Ondel adalah penolak bala atau kesialan. Layaknya manusia, Ondel-Ondel juga memiliki jenis kelamin. Biasanya, wajah Ondel-Ondel laki-laki berwarna merah dengan alis hitam tebal. Tidak hanya itu, matanya pun dibuat ngotot, ditambah dengan kumis dan senyuman yang menyeringat akan tetapi terlihat ramah. Sedangkan, wajah Ondel-Ondel perempuan berwarna putih, bermata hitam sayu, alis hitam melengkung, bulu mata lentik, bibir merah, telinga bergiwang atau beranting-anting, dan jidatnya bermahkota. Selanjutnya adalah kembang kelapa Kembang kelapa memiliki filosofi perlambang kemakmuran. Juga simbol dari kehidupan manusia yang bermanfaat, sebagaimana manfaat pohon kelapa. Selain itu, kembang kelapa juga sebagai simbol keterbukaan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Juga sebagai simbol multikultural kebudayaan yang hidup dan berkembang di kota Jakarta. Kayaan Betawi akan seni dan budaya mendukung terciptanya ornamen-ornamen yang menjadi ciri khas pada arsitektur Betawi. Ornamen-ornamen tersebut tak hanya sebagai penghias bangunan, namun juga memiliki palsapah dalam kehidupan masyarakat Betawi. Salah satunya adalah gigi balang. Gigi balang biasanya ditemukan di rumah-rumah penduduk Betawi. Motif gigi balang berwarna kuning, hijau. Khas Betawi ini juga terlihat menghiasi sepanjang jalan layang Seskoal di jalur Keras Jakarta Koridor 13 Ciladuk Tandian. Gigi balang diwarnai dengan warna hijau dan kuning yang memiliki makna tersendiri yang sangat mendalam. Warna kuning melambangkan kehangatan, cerdik, dan berbakat dalam bisnis. Warna hijau melambangkan harmoni dari ragam Betawi yang bisa berkolaborasi dengan suku-suku lain. Selain dari warnanya, bentuk gigi balang memiliki makna tersendiri. Bentuk ornamen segitiga berjajar menyerupai gigi balang yang melambangkan bahwa hidup harus jujur, rajin, benar, ulet, dan sabar. Siapa yang tak kenal batik? Bahkan, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu budaya warisan dunia asli Indonesia pada tahun 2009 lalu. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kain khas. Begitu juga dengan salah satu suku yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu suku Betawi. Batik Betawi memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu warnanya yang mencolok dan gambar-gambarnya yang menggambarkan tentang kebudayaan Betawi. Motif batik Betawi juga banyak dipengaruhi oleh budaya Arab, India, Belanda, dan Cina. Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang motifnya dikerjakan dengan tulis dan cap. Yang kelima adalah baju sadariah. Sadariah merupakan salah satu jenis pakaian khas adat Betawi, Jakarta. Baju ini sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan baju koko atau baju tikim. Baju koko digunakan oleh kaum pria yang biasanya dipandukan dengan celana batik, kain pelekat, dan peci atau kopiah. Pakaian ini sering dipakai untuk kegiatan sehari-hari dan dapat juga digunakan pada acara resmi. Selanjutnya ada kebaya kerancang. Jenis budaya tradisional kaum perempuan Betawi yang terdiri atas kebaya dan kain. Busana ini digunakan untuk keperluan resmi atau berpergian. Dahulu hanya bisa dikenakan oleh para nyai, gundik, tuan Belanda yang banyak uang. Karena harga kebaya ini memang selangit pada jaman. Kemudian datang orang Tionghoa yang juga banyak uang. Para perempuannya yang adaptif dengan adat setempat langsung meniru dandanan para nyai itu. Sebegitu banyak perempuan Cina yang mengenakan jenis kebaya bergensi ini, hingga penduduk Betawi jelata menyebut kebaya ini sebagai kebaya incim. Oleh persatuan wanita Betawi, nama ini kemudian diganti dengan kebaya kerancang. Kerak Telor Kuliner ini memang sudah melekat erat dengan budaya Betawi yang bermukim di Jakarta. Apalagi saat acara Pekan Raya Jakarta, pasti banyak penjual kerak telor yang berkumpul dan menjajahkan dagangan mereka. Kerak telor merupakan makanan asli Betawi dengan bahan-bahan dasar beras ketan putih, garam, merica bubuk, kelapa muda parut yang disangrai, atau serundeng, telur ayam atau telur bebek, pebi, dan bawang goreng ini memiliki filosofi sebagai sisi kehidupan manusia yang mengalami perubahan lingkungan secara alamiah juga sebagai perlambang pergaulan yang harmonis. Sebagai makanan ringan atau selingan, kerak telor menjadi salah satu menu pada industri pariwisata. Acara seremonial jamuan makan, stand di acara pameran, atraksi pariwisata, dan pentas seni budaya. Bir Peletok Bir Peletok adalah minuman berwarna merah yang menyehatkan dan menyegarkan. Dapat dihidangkan dingin atau agak panas. Bahan utamanya terdiri dari air, gula pasir, kayu manis, jahe, sereh, cengkeh, kayu secang, biji pala, lada bulat dibelah, cabai jawa, daun jeruk purut, daun pandan, kapulaga, dan garam. Dimaknai sebagai penopang hidup sehat secara lahir dan batin, dan juga sebagai upaya mengapresiasi serta mengisi hidup yang tidak boleh kendor sampai pada titik yang paling utama, yakni mata. Sebagai minuman yang menyehatkan dan menyegarkan, Bir Peletok menjadi salah satu menu pada industri pariwisata. Seperti itulah delapan ikon kebudayaan Betawi. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.